Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV Kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman Cara membuat alat pengukur kesuburan tanah sederhana Atau alat pendeteksi kesuburan tanah Yaitu alatnya seperti ini Ini menggunakan lampu boklam atau lampu pijar 100 watt Cara menggunakannya cukup mudah dan simple saja Ini saya sudah menyediakan yang ini yaitu tanah biasa Yang ini tanah kompos yang saya beli Atau pupuk kompos yang saya beli di toko Dan yang ini yaitu pupuk kompos yang saya buat sendiri Yaitu pupuk kompos menggunakan limbah rumah tangga Atau sampah rumah tangga Tutorialnya ada di video sebelumnya bisa dilihat Untuk menguji kesuburan tanah Atau untuk tes cek kesuburan tanah Yaitu ditambahkan air mineral Bisa juga menggunakan air ledeng Agar alat ini bisa berfungsi dengan baik Karena tanahnya lembab Atau ada kandungan airnya Atau basah Jadi alat ini bisa berfungsi dengan baik Oke kita akan mencoba Untuk mengeceknya ketiga Tanah ini tentunya mengandungi Uncur hara yang berbeda Untuk tanah biasa tidak menyala Untuk tanah kompos yang saya beli Menyala tapi agak redup Tidak terang Dan untuk pupuk kompos yang kita buat sendiri Menyala dengan terang Tonton videonya sampai habis Agar tidak gagal paham Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe Dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru Yang bermanfaat untuk kita semua Oke langsung saja kita saksikan bersama Bagaimana proses pembuatan alat Pengukur kesuburan tanah ini Yang pertama kita sediakan Dudukan lampu seperti ini Dan juga kabel dua warna Kali ini saya menggunakan kabel dengan warna biru dan warna hitam Saya akan memasangnya dulu Dan saya akan mencobanya dulu Karena alat ini memang sederhana Murah meriah Tapi jangan sampai berbahaya Karena kita sudah bermain-main dengan tegangan listrik 220V Ini saya menyediakan Anggaplah dua warna kabel Yang biru dan yang coklat Yang coklat ini untuk pasah atau untuk setrumnya Dan yang biru yaitu untuk netral Kalau netral tentunya kalau di testband tidak menyala Kalau yang pasah atau setrum tentunya Kalau di testband akan menyala Saya akan menyambungkannya Yang warna hitam dulu Disambungkan dengan warna coklat Yaitu untuk pasah Dan yang warna biru Disambungkan dengan warna biru juga Yaitu untuk netralnya Dan kita akan mencoba Lampunya menyala Jadi prinsip kerja alat ini Yaitu salah satu dari kabel Yang disambungkan ke lampu ini Yaitu dipotong atau diputus Nah seperti ini Contohnya seperti ini Yang kabel yang ke bawah ini Nantinya akan dipotong Dipisahkan Ini saya sudah menyediakan kabel yang agak keras Jadi saat ditancapkan ke tanah Tidak bengkok Seperti ini Dan saya akan memotong kabel yang ke bawah tadi Kemudian disambungkan dengan kabel yang sudah ada gagangnya tadi Usahakan kalau ada sambungan Usahakan menggunakan konektor seperti ini Agar tidak terjadi kongslit Jadi prinsip kerja alat ini Yaitu menyambungkan aliran listrik Jadi tanah yang subur yang mengandung unsur hara tinggi Tentunya akan semakin terang nyala lampunya Seperti ini Inilah sistem kerjanya atau cara kerjanya alat ini Tapi Anda juga harus paham Ini alat seperti ini Yaitu berbahaya Kalau dibuat dengan cara seperti ini saja Karena kalau kita tes pen seperti ini Ini ada setrumnya Di tanahnya pun akan menyala Tespennya Sekarang saya mau mencoba untuk membalik Yang tadinya untuk pasah Dijadikan netral Berarti yang turun ke bawah Yang ditancapkan ke tanah Yaitu menggunakan yang netral Atau yang tidak ada setrumnya Oke sekarang kita tes lagi Coba lagi Walaupun yang netral ke bawah Tetap juga Saat kita tes pen Di bagian bawah itu Akan ada setrumnya juga Karena Setrum atau pasah ini Akan mengalir melalui rambut lampu Jadi akan ke bawah juga Sama seperti ini Cuma bedanya Kalau yang ke bawah itu Bagian netral Tanah saat di tes pen Tidak menyala Atau tes pennya tidak hidup Jadi sebaiknya Untuk Anda Kalau membuat alat seperti ini Sebaiknya menggunakan Stop kontak Yang ada saklarnya Seperti ini Jadi saat kita gunakan Alat ini Tidak berbahaya Karena tidak ada setrum Yang ke bawah Anda juga bisa Menggunakan Saklar Lampu Seperti ini Kali ini Kita ada Saklar bekas Saklar water heater Atau air panas Yaitu Saklar ini Bisa memutus Dua-dua aliran listrik Jadi pasa dan Netralnya Bisa terputus Menggunakan Saklar seperti ini Kebetulan Ini sudah rusak Karena lampunya Sudah terbakar Atau sudah mati Jadi saya Akan mencoba Untuk memasangnya Untuk membuat alat ini Selanjutnya Kita merakit Untuk casingnya Kali ini Untuk casingnya Kita menggunakan Paralon Atau PVC listrik Bisa juga Anda menggunakan Paralon air Seperti ini Atau PVC Air Seperti ini Untuk air Untuk PVC Yang bagian bawah Saya mau Kasih Yaitu 4 in Atau 10 cm Dan untuk gagangnya Saya kasih 35 cm Kemudian Dipasang Seperti ini PVC listrik Yang kita gunakan Yaitu Dengan ukuran 1 in Alat yang pertama Itu menggunakan Paralon Atau PVC Biasa Yaitu Menggunakan 1 in Dan 3 per 4 in Yang untuk bagian atas Saya bakar Seperti ini Agar dudukan lampu Bisa Ngapak Seperti ini Selanjutnya Kita tandai Untuk melubangi Di bagian saklarnya Ini Kita tandai Seperti ini Kemudian Dibuat lubang Kali ini Kita membuatnya Menggunakan gerindak Bisa juga menggunakan Pisau cutter Atau gargaji besi Selanjutnya Kita masukkan Kabel yang Dari staker Atau dari Colokan listrik Dimasukkan Untuk disambung Ke saklar Tadi Kelebihan Menggunakan saklar Seperti ini Yaitu Kedua-dua Aliran listrik ini Bisa terputus Di sini Karena Untuk Saklar water heater Atau saklar AC Ini Dua-dua Aliran listrik Bisa terputus Di sini Jadi Saat kita Menggunakan Alat ini Tentunya Tidak berbahaya Karena Kalau kita Tancapkan Baru kita Hidupkan Saklarnya Berarti Aliran listrik Baru akan Mengalir Setelah saklar Dihidupkan Jadi Untuk Menggunakan Alat ini Tentunya Tidak berbahaya Selanjutnya Kita masukkan Kabel yang Dari saklar Ke lampu Dan ke Bawahnya Yaitu Kali ini Kita mau Menggunakan Yang untuk Pasar Langsung Disambungkan Ke lampu Yaitu Menggunakan Warna Hitam Dan Untuk Yang kebawah Yaitu Menggunakan Warna Biru Yaitu Menggunakan Netral Atau Yang bukan Setrum Untuk Bagian Yang ditancapkan Ketanah Sebaiknya Menggunakan Bahan Tembaga Seperti Yang saya Gunakan Ini Kali ini Saya Yang kebawah Untuk Ditancapkan Ketanah Menggunakan Kabel Kawat Dengan Ukuran 2,5 Mili Jadi Agak Keras Atau Akas Tidak Lembek Jadi Yang kebawah Ini Sebaiknya Menggunakan Bahan Yang Tembaga Sebab Kalau Menggunakan Bahan Logam Seperti Paku Atau Staker Listrik Tentunya Akan Berkarat Kalau Kita Selalu Menggunakannya Untuk Mengecek Kesuburan Tanah Ataupun Untuk Cek Pupuk Organik Maupun Untuk Pupuk Kimia Untuk Kabel Yang Warna Biru Ini Saya Potong Disini Saja Saya Akan Menyambungkannya Menggunakan Kabel Yang Agak Besar Untuk Yang Kebawah Dan Sambung Hanya Usahakan Menggunakan Konektor Seperti Ini Jadi Tidak Coslet Nantinya Selanjutnya Kita Potong Kabel Yang Bagian Bawah Ini Kemudian Kita Kupas Kulit Sedikit Saja Jadi Yang Bagian Atas Ini Masih Ada Kulit Untuk Bagian Dudukan Lampunya Saya Mau Menggunakan Solatip Saja Anda Bisa Juga Menggunakan Lem Agar Kuat Dan Untuk Bagian Saklernya Juga Saya Menggunakan Solatip Saja Dan Untuk Bagian Bawah Saya Mau Menutup Menggunakan Bekas Rendal Jepit Saya Kelebihan Menggunakan Tembaga Yang Ditancapkan Ketanah Yaitu Kita Bisa Merenggangkannya Sesuka Hati Kita Seberapa Lebar Yang Kita Mau Itulah Kelebihannya Menggunakan Kabel Tembaga Oke Sekarang Kita Coba Untuk Tanah Biasa Tidak Menyala Lampunya Tidak Hidup Dan Untuk Kompos Yang Beli Di Toko Lampunya Menyala Oke Cukup Sekian Dan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Selamat Mencoba Utamakan Keselamatan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Anda Tidak Ketinggalan Dengan Video Terbaru Dari Kami Dan Kami Terus Bersemangat Untuk Membuat Video Terbaru Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima